Intro Kemudian yang kedua adalah kisah bagaimana Nabi SAW mengendari sebuah kendaraan yang disebut dengan Burok dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan para ashabus sunan juga meriwayatkan cuman kita akan meringkas dengan riwayat Imam Bukhari Rahimahumullah Ta'ala disitu diceritakan tentang Nabi Muhammad didatangkan satu binatang yang lebih gede dari khimar al-abiat yang putih ini namanya Burok sampai dikatakan kalau melangkah yang namanya Burok itu sekali lompat itu lihat sejauh mata memandang disitulah kakinya akan menginjakkannya melompatnya begitu dan ini riwayat yang benar dari Nabi SAW akan tetapi kita perlu menyisifkan juga pemahaman Burok Nabi Muhammad tidak pernah disifati dengan gambar yang cantik itu kan bualan ini ada yang disebar di masyarakat satu gambar katanya Burokun Nabi Buroknya Rasulullah kuda bersayap kemudian wajahnya perempuan cantik itu bualan itu adalah buatan orang Yahudi ada yang mengatakan itu adalah digambar oleh Gibran digambar oleh yang lainnya yang jelas tidak seperti itu dan memang ada riwayat palsu dinisbatkan kepada kaum muslimin dinisbatkan kepada Nabi menceritakan seperti itu makanya hati-hati mengambil riwayat itu adalah dusta jadi betul-betul kayak Nabi itu kemana sampai kuda pun harus gambarnya perempuan innalillah subhanallah itu adalah dusta dan jujur ya dulu kita sempat membeli waktu main-main anak-anak itu dengan sebab ada perayaan israq merah itu biasanya di pojok keramen itu mesti ada orang jual gambar Burokun Nabi SAW ada yang beli itu ditempelin di rumah-rumah barangkali ibu-ibu yang menemukan ini sekitar tahun 10 tahun yang lalu lah atau 20 tahun yang lalu itu ada hal-hal kayak begini ini itu adalah dusta jadi Burokun Nabi bukan seperti itu akan tetapi memang disifati oleh Nabi SAW ini sifatnya adalah putih lebih gede dari keledai keledai-keledai kemudian melompatnya ini melompatnya adalah sangat pancak jauh sekali jadi sejauh mata memandang disitulah lompatannya dan bisa melakukan perjalanan yang sangat cepat-cepat sekali itu adalah Burok sampai dikatakan jadi Burok itu adalah sudah ada kendalinya pelananya pelananya tempat duduknya indah kemudian sudah ada apa namanya kalau bahasa Jawa keluh kendali yang ada di lehernya artinya sudah betul-betul siap dan Burok ini aslinya dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim mula-mula waktu dibawa oleh Malaikat Jibril tak mau gak ngerti mau dibawa kemana akhirnya dikatakan Malaikat Jibril berkata Kau dibawa kepada orang Balik Mulya Muhammad kau tolak semacam ini mendengar berita itu Burok ya langsung bergegas karena tahu akan dikendari paling mulianya makhluk yaitu Nabi Muhammad s.a.w. ini juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim jadi ini benar terjadi dengan Burok dan memang permasalahnya adalah memang ada agama lain termasuk yang didukil dari Yunani memang disitu biasa dengan kuda-kuda gambar-gambar yang enak terbang-terbang itu adalah dewa-dewi mereka seperti itu jadi mereka itu untuk merusak Islam dengan memirip-miripkan menyamanyamakan gitu kisah bualan yang mereka buat ditempelkan kepada Islam sehingga sampai muncullah gambar-gambar seperti itu jangan digambar buruknya Nabi s.a.w. tidak ada yang bisa menggambar buruknya Rasulullah s.a.w. Nabi hanya menyifati saja seperti itu bentuknya adalah lebih kecil dari lebih gede dari badak khimar lebih kecil dari badak kuda ini adalah masalah buruk kemudian Nabi s.a.w. di dalam perjalanannya Isra' Isra' itu adalah mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Nabi itu ternyata dalam waktu singkat melewati banyak hal dan riwayat Imam Muslim ceritanya panjang sekali yang tidak mungkin cukup kita hadirkan pada malam hari ini yang jelas diantaranya riwayat Imam Nasa'i meriwayatkan Imam Nasa'i kisah yang rincinya Imam Nasa'i akan tetapi kisah-kisah ini juga disebutkan oleh para imah termasuk Imam Bukhari Imam Hakim Imam Muslim juga meriatkan kisah ini Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad s.a.w. wa alihi wa sahbihi wa salam